Halo, perkenalkan, saya Zulfikar, selaku lisen spesialis SunEnergy. Saya memiliki tanggung jawab untuk membantu pelanggan melengkapi legalitas serta mengurus perizinan PLTS yang dikembangkan oleh SunEnergy agar dapat beroperasi sesuai ketentuan pemerintah. Tentunya sangat penting, dengan dasar hukum yang kuat di Indonesia, pengoperasian PLTS tanpa legalitas dapat dikenai sanksi yang cukup berat. Tanpa mematuhi regulasi tersebut, pelanggan dapat dikenai denda dan pemutusan listrik. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagaan listrikan dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Empat, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha ketenagaan listrikan. Yang kemudian nomor 5, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung ke jaringan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kelima dasar hukum ini mengatur kegiatan usaha terkait ketenagaan listrikan, energi dan sumber daya mineral yang ada di Indonesia, termasuk pemanfaatan energi surya atap yang terhubung ke jaringan listrik publik. Di Indonesia, perizinan pemanfaatan PLTS dibedakan sesuai dengan kapasitas PLTS yang akan dipasang, yang masing-masing memiliki alur perizinan yang berbeda. Pertama, PLTS dengan kapasitas di bawah 500 kW. Kedua, PLTS dengan kapasitas di atas 500 kW. Untuk kapasitas PLTS atap di bawah 500 kW, yang pertama, pelanggan perlu mengajukan permohonan PLTS atap ke PLN, di mana PLN akan menerbitkan surat persetujuan setelah PLN menyelesaikan proses pengujian yang diperlukan. Kedua, selanjutnya, instalasi PLTS atap bisa mulai dikerjakan. Yang ketiga, pelanggan juga perlu melaporkan instalasi PLTS atap ke dinas ESDM daerah. Dan yang terakhir, nomor empat, PLN akan menjatuhalkan penggantian meter kWH setelah proses instalasi PLTS selesai, dan PLTS bisa mulai dioperasikan. Jika instalasi PLTS menggunakan lebih dari satu inverter, maka Kementerian ESDM mewajibkan pelanggan untuk mengurus sertifikat light operasi. Untuk kapasitas PLTS atap di atas 500 kW, yang pertama, pelanggan perlu mengajukan permohonan instalasi PLTS atap ke PLN, di mana PLN akan menerbitkan surat persetujuan setelah PLN melakukan proses pengujian yang diperlukan. Yang kedua, selanjutnya, instalasi PLTS atap bisa dilakukan. Yang ketiga, pelanggan juga perlu mengajukan izin pemasangan PLTS atap melalui Online Single Submission atau OSS ke ESDM, di mana ESDM akan melakukan kunjungan lapangan, dan setelah disetujui, pelanggan akan mendapatkan IU PTLS. Yang keempat, setelah PLTS terpasang, pelanggan juga perlu mengajukan sertifikat light operasi atau SLO untuk mengoperasikan PLTS atap, dan perlu menunjuk lembaga inspeksi terakreditasi atau LIT untuk melakukan inspeksi PLTS. Yang kelima, di tahap akhir, pelanggan perlu memberikan IU PTLS dan SLO ke PLN setempat. Yang keenam, kemudian PLN akan menjatuhalkan penggantian meter KWH, dan PLTS bisa mulai beroperasi. Ada beberapa data teknis yang perlu diserahkan ke PLN dan kementerian atau dinas ESDM, meliputi analisis kebutuhan listrik, single line diagram, side plan, jenis dan kapasitas modul solar panel dan inverter, jumlah solar panel dan inverter yang akan dipasang, rencana jadwal pemasangan dan pemeliharaan, yang terakhir, estimasi biaya pemasangan solar panel. Selain itu, juga ada informasi perusahaan yang perlu diserahkan, seperti data perusahaan, NPWP, NIB perusahaan, dan lain-lain. Menurut pengalaman kami, proses pemenuhan persetujuan serta legalitas PLTS membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk setiap instalasi. Hal ini bergantung pada kompleksitas serta kapasitas sistem PLTS. Biasanya dibutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk melengkapi legalitas tersebut. Keworos Presiden PLTS Atap memang banyak memakan waktu, karena ada beberapa dokumen yang harus diajukan. Namun, tidak perlu khawatir, Sun Energy siap membantu Anda untuk melakukan pemasangan PLTS Atap, khususnya pada bangunan di sektor komersial dan industri. Kami akan memastikan PLTS dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton!